Selama 3 tahun semenjak almarhum legenda pesepak bola era 80an Las Di Arman wafat, setiap menjelang bulan suci Ramadan yang saat ini 1445 hak keluarga besar almarhum Las Di Arman terus melaksanakan kegiatan sosial menyantuni puluhan anak yatim dan dua fa di kediamannya Jalan Platina 3. Keluarahan Titipapan, Kecamatan Medan Delhi, Kota Medan. Pelaksanaan bakti sosial yang dihadiri Ibunda ini, putra pertama Bang Yus, putra kedua Hemawan serta putri ragilnya Nita Amanda dan para orang-orang terdekat almarhum meyakinkan kepada masyarakat kalau kegiatan ini adalah amanah dan cita-cita dari almarhum sang mestru legenda pesepak bola tim nasional Indonesia Las Di Arman semasa hidupnya untuk selalu berbuat kebaikan kepada semua orang, seperti yang diinginkannya membuat sebuah klinik pengobatan untuk membantu masyarakat di daerahnya. Ijin Mbak, disini saya lihat Mbak mendirikan klinik yang jauh dari perkotaan atau kita kategorikan di perkampungan. Bisa jelaskan Mbak kenapa Mbak membuka ini? Ya, dalam sejarahnya memang klinik ini dibuat, ya memang keinginan dari almarhum ya, yaitu Bapak Awas Di Arman, di mana dia berkeinginan untuk membuat suatu klinik di tempat kelahiran beliau yang memang sangat berjauhan dengan puskesmas. Adapun disini kita memberikan fasilitas kepada masyarakat, sekitarnya yaitu pemeriksaan, cegula, kolesterol, ataupun yang lainnya. Dan ini juga khususnya ya, kebetulan juga kita punya pekerja, kita ada fasilitas dari TNI Amanelas di ini, yang memang kita sudah ada siapkan yaitu berupa medical check-up, yaitu pemeriksaan untuk pekerja. Ya, jadi seperti itu Pak. Itu digratiskan untuk para karyawan itu sendiri? Ya, kebetulan untuk pekerja karyawan, kita ada pekerja kita sendiri dan bekerja sama dengan rekan-rekanan kita, yaitu pada kursusnya yaitu di PT Kawasan Industri Medan, di mana PT kita memang sedikit jaraknya agak dekat dengan kawasan klinik tersebut, Pak. Kami keluarga besar Aba Rasdi Ahmad mengucapkan selamat menulaikan ibadah puasa 1445 Hijriah.